Dan untuk selengkapnya sudah bergabung rekan tersangka PG Setiawan, Suharsono alias Bondol. Selamat malam Suharsono. Selamat malam. Mas Suharsono, apa yang membuat Anda yakin bahwa PG itu tidak bersalah dalam kasus kebunuhan Vina dan Eki? Ya, yakinnya PG masih ada di Bandung. Waktu itu saya pulang tanggal 27 Agustus 2016. Pulang nggak peta, di sana dapat satu minggu. Saya pulang dianterin sama PG, Robi, sama Inu. Jalan kaki menuju angkot, jalan raya. Sampai mobil angkot datang, saya naik, dia pulang lagi. Kita kerjaan tempat bedengnya. Inu, Pegi, sama Robi. Oke, jadi pada saat kejadian tanggal 26 Agustus, Pegi bersama dengan Mas Suharsono di Bandung begitu ya, dan Mas Suharsono kemudian pulang ke Cirebon begitu? Iya. Oke. Terus sampai di itu, Cirebon di kilometer 202, saya turun di situ. Terus jalan kaki, saya pulang. Di atas lagi rame, ada orang. Saya lihat, naik ke atas, naik di jembatan. Tuh, tangga, lagi tangga. Lihat, kecelakaan. Awalnya ceritanya. Terus saya pulang. Terus, itu dengar-dengar jadinya pembunuhan. Pembunuhan. Pembunuhan itu, rumah si Peginya, di itu, di itu gerebek sama polisi. Saya kaget, main ke rumahnya. Temu ibunya, ibu kakini. Lol. Itu yang tersangka aja, Pegi. Pegi. Saya kaget kan, Pegi kan masih di Bandung. Pada saat penggerebekan gitu ya, di rumah Pegi, seperti yang Anda katakan tadi, Anda sempat ke rumah Pegi juga, saat kejadian itu. Nah, apakah Anda juga sempat dimintai keterangan, misalnya oleh pihak kepolisian? Siapanya? Masu Arsono? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada pemeriksaan, keterangan. Oke, jadi Masu Arsono tidak pernah diperiksa oleh polisi ya? Semua orang aja di Bandung, Peginya. Dan sempat dikatakan bahwa Pegi Setiawan itu, mengganti namanya menjadi Robi. Yang Anda kenal itu Pegi atau Robi? Sesama teman kerja kulibangunan itu? Pegi yang dikenal? Pegi. Kalau Robi itu adiknya Peginya. Jadi Anda juga tahu bahwa Pegi punya adik namanya Robi? Iya, tahu. Namanya Robi, adiknya. Adiknya Robi ini apakah juga ikut bekerja di tempat yang sama? Ikut. Saya berangkatnya sama Robi. Apakah benar bahwa dikatakan orang banyak yang tertukar? Masu Arsono. Sama Parman. Saya pulang tuh. Oke. Apakah benar bahwa banyak orang yang sering tertukar? Mana Pegi, mana Robi? Benar tidak informasi itu? Enggak jelas? Ya, Mas Suharsono banyak yang mengatakan bahwa Pegi dan Robi itu tertukar. Bahkan juga ada mengatakan bahwa Pegi mengganti nama identitasnya sebagai Robi. Jadi yang Anda ketahui ini bahwa Robi itu adalah adiknya dan Pegi tidak mengganti namanya begitu ya? Ya, Robi. Oke. Mas Suharsono sejak kapan Anda mengenal Pegi? Ya, sudah lama sih. Tapi rekan kerja. Sudah lama itu kira-kira dari tahun berapa? Teman main dari usia berapa kira-kira, Mas Suharsono? Ya, sekitar ya berapa ya? Kayaknya udah itu sih rumah tangga. Oke, baik. Mas Suharsono kapan terakhir bertemu dengan Pegi? Ya, itu. Waktu lebaran tahun kemarin. Baik. Pada lebaran tahun kemarin masih bertemu dengan Pegi di Bandung atau di Cirebon? Itu, di Cirebon. Terus Peginya ke Bandung lagi. Mas Suharsono mengetahui tidak bahwa Pegi itu berstatus buronan polisi? Enggak. Enggak. Enggak tahu, tapi Mas Suharsono tahu bahwa rumah Pegi sempat digeledah begitu ya oleh aparat kepolisian dan saat itu motornya juga diamankan. Mas Suharsono? Sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Mas Suharsono? Mas Suharsono? Ya. Apakah Anda mengetahui bahwa Pegi berstatus buronan polisi? Tidak tahu. Tidak tahu? Jadi tidak ada menaruh curiga sedikut pun bahwa kepolisian akan menaruh nama Pegi sebagai buronan atau DPO, walaupun sebelumnya Mas Suharsono tahu bahwa ada pengeledahan di rumahnya Pegi? Iya, dulunya. Saya main. Terus main, ketemu. Ibunya, ibunya ngomong. Pegi, kok Pegi sih? Saya kaget. Pegi kan masih di Bandung. Terus sama Ibnu, sama Robi adiknya, sama Parman, sama ayahnya yang itu di proyek. Iya. Mas Suharsono, apakah Pegi pernah bercerita atau curhat kepada Anda soal rumahnya yang digerebek polisi pada 2016 itu? Atau Anda sendiri menyampaikan kepada Pegi, saya sempat mampir ke rumah Pegi begitu. Kemudian melihat di sana ada pengeledahan? Enggak. Tidak pernah membahas soal ini? Enggak, enggak pernah membahas. Jadi Mas Suharsono juga tidak bertanya kepada Pegi? Enggak. Baik. Seperti apa sih sebetulnya sosok Pegi yang Mas Suharsono kenal? Ya, sosoknya itu orangnya baik, kerja keras. Terus dia itu pulang tunggu ibunya. Sama adik-adiknya. Mas Suharsono, apakah betul saat ini Anda mengalami intimidasi? Apa saja bentuk intimidasi yang Anda dapatkan? Ada, telepon itu gelap. Nomor maaf bisa diulangi? Bisa diulangi Mas Suharsono? Ada, nomor-nomor itu gelap. Tapi saya enggak diangkat. Kata kuasa utuh, hukum saya udah jangan, biarkan saja. Kalau ada yang macam-macam, jadi saya yang itu yang maju. Ada beberapa nomor yang tidak dikenal menghubungi Mas Suharsono begitu ya? Iya. Tapi ada ancaman tidak yang diberikan? Atau melalui pesan singkat? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Terus banyak yang media-media, saya langsung lapor ke kuasa hukum saya. Pak, gimana ini ada yang mau minta keterangan? Ya, aja. Saya aja yang itu, yang urus. Oke. Mas Suharsono, Anda akan dipanggil begitu ya oleh pihak kepolisian. Bersediakan Anda untuk memberikan keterangan seperti yang Anda ketahui sebenarnya? Iya, bersedia. Baik, bersedia ya bersama dengan rekan lainnya begitu ya? Iya. Oke, terakhir Mas Suharsono, apa harapan Anda terkait dengan pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki ini, termasuk juga yang menyangkut rekan Anda, Pegi Setiawan? Pengen sih Pegi bebas, dan nama Pegi harus diituin, dibagusin lagi. Baik, terima kasih Mas Suharsono, sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.